Banyak cerita unik dari camping Permata Cahai ke-44 di Wonosalam. Salah satunya adalah kesibukan dapur umum. Setiap hari selama camping Cinta Alam Indonesia atau Cahai, dapur umum menyediakan konsumsi untuk 2.000 orang peserta dan panitia. Bagaimana tim dapur bisa melayani makan peserta sebanyak itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap pagi menjelang siang dan senja, kesibukan mulai riuh di dapur umum Cahai. Para petugas dan santri mengaduk nasi, mencacah bumbu, mencuci piring, menyiapkan kayu bakar untuk memasak. Mereka tak satu pun bisa bertopang dagu. Untuk melayani 2.000 peserta, dapur umum Cahai diperkuat dengan 24 tenaga masak, 2 orang kepala koki, dan 175 pelayan. Menurut koordinator dapur Cahai, Fauzan Azhar, kru yang bertugas sudah berpengalaman dalam menyediakan konsumsi partai besar, terutama untuk tenaga masak dan pelayan. Mereka berasal dari pondok-pondok LDII dan terbiasa menangani antrian makan yang mengular. Karena kita sudah terbiasa, misalnya tidak ada kesulitan, semuanya itu karena kita sudah sama-sama sak dermo. Jadi anak-anak siswa sudah terpelajari dari pondok. Untuk mental, untuk karakternya, sudah terpelajari dari pondok. Selama 4 hari pelaksanaan camping Cahai, dapur umum menyiapkan 3,5 ton beras, 3,5 kuintal gula untuk kopi. Segala kebutuhan itu diambil dari hasil kebun warga LDII di Wonosalam dan tehnya dari perusahaan teh jamus. Koordinator juru masak camping Permata Cahai, Sokip mengaku sudah terbiasa memasak makanan dengan porsi besar. Berbagai menu dipersiapkan untuk para peserta camping. Setidaknya, 15 hari sebelum acara, tim dapur sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk kesuksesan acara ini. Kemarin yang cahai-cai sebelumnya kan malah lebih banyak. Sekarang ya biasa-biasa saja, karena biasa-biasa, apalagi kemarin hari Senin untuk pejabat, perasmanan itu kan, itu semua bikin sendiri di dapur sini mas. Iya, nggak ada yang beli. Saya pikir itu catering dari luar dibawa ke sini gitu? Nggak, nggak. Semua, semua catering dari saya. Ada sate, ada gulai, itu kemarin semua dari sini. SS-nya ya semua dari sini. Sudah sejak tahun 2000, sokip sudah terlibat di dapur camping cahai setiap tahunnya. Bersama para kru dapur, ia pun merasa senang bisa terlibat dalam acara akbar itu. Peserta yang banyak itu bisa diatur dengan mudah berkat pengalaman bertahun-tahun dalam pelaksanaan cahai. Antrian makan yang panjang cepat terurai, dan tidak ada perut-perut yang kelaparan. Terima kasih telah menonton!